Hai Sobat Attax, ketemu lagi dengan saya Purwody Nugroho di channel youtube kesen kita Attax Indonesia Sempatan kali ini kita akan bahas nih yang kemarin lagi viral tentang agen asuransi yang pendapatannya itu 1 miliar? 1 miliaran? 1,1 1,1 1 miliar? 1 miliar ya? Iya, oke Di 600an Luar biasa banget Check this out Nah Sobat Attax, kemarin sempet nonton gak? Dari youtuber dan juga influencer keuangan Felicia Putri Ciasaka yang juga sedang menginterview para agen asuransi dan memang diketahui bahwa mempunyai penghasilan 1M atau 1M lebih per bulannya Nah, mungkin berapa sih pajak yang kira-kira dibayarkan atau gimana sih perhitungan pajaknya Nah, kita akan belajar sama-sama ya Sebelum itu kita akan lihat videonya terlebih dahulu Cino-nya siapa? Christina Gwen Juliana Parmadi, panggilnya Jule Sekarang umur berapa? 36 Aku 36 33 Boleh spill gak income per bulannya berapa? 1 miliar 1 miliaran? 1,1 1,1 juta? Miliard Miliard, ya oke Di 600-an Gila, itu kerjaannya apa, Cik? Di business insurance Business asuransi Business asuransi lah Pengeluarannya berapa per bulan? 300-an Itu paling banyak di apa? Cicilan sih Cicilan? KPR, rumah, sama mobil Uang sekolah Uang sekolah Sekeluarga mah 150 itu kali ya Paling banyak untuk apa? Untuk keluarga sih paling banyak Cicilan, sekolah anak, terus orang tua Kan ngasih juga gitu-gitu 100 juta ada ya? 100 juta? Udah ada anak 2 Oke 100 juta itu untuk apa, Cik? Ya macem-macem ya Untuk biaya hidup hari-hari Pendidikan anak Sekolah ya? Sekolah ya Nah hal ya Nah hal Berapa sih setiap bulan SPP-nya? Kalau misalnya anaknya masih TK aja Itu kan bayar kan per 3 bulan ya? Kitar 21 ya? Belum uang pangkal gitu kan Belum nanti uang-uang yang lain-lain Nah gimana nih guys? Fantastis banget ya Untuk penghasilannya dari mereka Sebenernya sah-sah aja kok Kalau misalnya punya penghasilan seperti itu Toh juga diperoleh dengan cara yang halal kan Nah jadi gimana nih secara perhitungan pajaknya Untuk si mbak-mbak agen asuransi itu Ketika dia mempunyai penghasilan Satu bulannya satu M Kalau misalnya satu bulan satu M Berapa sih pajak yang akan terhutang? Nah kita simak perhitungannya sama-sama ya Nah ketika satu M itu akan disetahunkan Akan menjadi 12 M 12 M itu akan terkena yang namanya Norma Perhitungan Penghasilan Neto Atau NPPN Ngeliatnya dimana sih NPPN itu? Norma Perhitungan Penghasilan Neto itu Bisa dilihat terakhir kali diupdate Sama pemerintah di Peraturan Dirijen Pajak Per Dirijen nomor 17 tahun 2015 Nah disitu teman-teman bisa Lihat aja di lampiran 1 Atau di lampiran huruf A Nah itu akan ketik aja yang namanya Agen asuransi Nah disitu banyak banget KLU atau klasifikasi usaha Cari aja yang agen asuransi Nah disitu ada 10 ibu kota provinsi Lalu ada juga selain 10 ibu kota provinsi Nah disitu kita bisa ngeliat yang namanya Norma Perhitungan Penghasilan Netonya Agen asuransi adalah 50% nih sobat tax Sehingga 12 miliar per tahun Penghasilan Bruto Dikalikan Norma Perhitungan Penghasilan Neto 50% Akan tercipta yang namanya Penghasilan Neto Sebesar 6M Nah 6M inilah yang nantinya akan Kita hitung pajaknya Sebelum kita hitung pajak terhutangnya Itu akan dikurangi dengan 54 juta Asumsi kita Untuk PTKP Alias penghasilan tidak kena pajak PTKP Tabelnya seperti ini ya Asumsi kita adalah Si mbaknya ini Just in case adalah Belum menikah Kalau misalnya belum menikah Berarti PTKP nya adalah 54 juta Per tahun Sehingga Dia akan mengelola Pengurang Berupa PTKP Sebesar 54 juta per tahun Sehingga kalau 6M itu Dikurangi 54 juta per tahun Hasilnya adalah 5M 946 juta 5946 Nah 5946 ini Nantinya Akan Disebut sebagai Penghasilan kena pajak Nah disebut penghasilan kena pajak Kenapa? Karena dari penghasilan kena pajak inilah Kita akan hitung yang namanya PPH terhutangnya PPH terhutang menggunakan Tarif yang terbaru Dari undang-undang HPP Yaitu 60 juta pertama Akan terkena 5% 190 juta kedua Akan terkena 15% 250 juta ketiga Akan terkena 25% 4,5 miliar Berikutnya Akan terkena 30% Dan juga Sisanya akan terkena 35% Nah ketika 5M 946 juta ini Kita pecah Maka hasilnya adalah Sebagai berikut nih Didapat yang namanya Lapisan pertama 60 juta dikali 5% Adalah sebesar 3 juta Lalu 190 juta kedua Dikali 15% Hasilnya adalah 28.500.000 250 juta ketiga Dikalikan 25% Hasilnya adalah 62.500.000 4,5 miliar berikutnya Dikali 30% Hasilnya adalah 1.350.000 Dan juga sisanya Yaitu 946.000.000 Dikali 35% Adalah 331.100.000 Nah sehingga Ketika itu ditotal Semuanya Dari lapisan pertama Sampai lapisan Yang kelima Totalnya adalah 1.775.100.000 Jadi ketika kita Ada Penghasilan 12 miliar Maka Satu tahun Kita wajib Untuk membayarkan Pajak turutan Yang besar 1.775.100.000 Nah lumayan nih guys Bayar pajak satu tahun Sudah dapat satu rumah nih Nah Tuliskan pendapat teman-teman Di kolom komentar ya Oke Sekian dulu video dari kita Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Agar kita bisa terus Semangat dalam berkarya Dan juga Jangan lupa Follow Instagram kita Di Atasur Indonesia Dapatkan info-info Peraturan perpajakan Yang terbaru Setiap harinya Secara gratis Terima kasih Bayar pajak Makan enak Tidur nyak Sampai jumpa 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 Terima kasih.